Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Diduga menggantuk? Sopir kehilangan kendali hingga menyebabkan truk yang dikemudikannya menabrak pikap dan warung di Teluk Bayur, Berau. Intro Jelang Nataru, tiket kapal ditarakan mulai diburu pembeli dengan tujuan Sulawesi dan wilayah Timur Indonesia. Intro Warga Wiraguna Samarinda diimbau lebih waspada oleh potensi tanah longsor. Intro Truk bernombor polisi KT 8057ZE Senin siang menabrak warung di stasiun 1 Teluk Bayur, Berau. Akibatnya, truk berikut bangunan rusak. Sebelumnya, truk juga menabrak bagian belakang pikap yang parkir tak jauh dari warung. Pemilik pikap mengaku peristiwanya terjadi begitu cepat. Bermula, saat truk yang melaju dari arah labanan itu, tiba-tiba banting setir ke arah kiri hingga menabrak mobil dan terhenti setelah menabrak warung. Diduga itu terjadi karena sopir mengantuk setelah semalaman bekerja. Tadi saya masih lagi muat sih, ya kan? Di mobil L300, tiba-tiba ada pecat dari ala labanan, banting setir-setiri, nantem mobil L300. Pas posisi saya lagi muatan. Nah, setelah kejadian tadi, ada korban jiwa bang? Untuk korbannya sendiri itu dari kernetnya. Ketak sendiri, ketak sendiri. Kalau untuk kita loncat ke sini karena tahu. Sopirnya tadi ada saksi, ada teman, bilangnya sopirnya semalam tidak hijau. Karena muat, nggak tahu batu baraka apa, nggak tahu. Kasat lantas Polres Berau, AKP Wuliadi, memastikan kecelakaan ini sudah ditangani. Langkah awal pihaknya melakukan olah TKP, dan berikutnya menderek truk tersebut ke kantor polisi. Ini lama. Penangan melaka, tadi petugas sudah mendatangi TKP, dari saksi dan korban di korban masyarakat. Untuk unit yang masih tertahan di sana gimana, Dan? Untuk unit nanti, sekarang mungkin sudah ditarik ke kantor ya, untuk di identifikasi. Tidak ada korban jiwa, namun kernet harus menjalani perawatan di rumah sakit, karena terjepit badan truk. Biko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Andreas dan Indra, tersangka penimbun bahan bakar minyak bersubsidi ini, Senin siang masih menjalani pemeriksaan di Polres Berau. Keduanya ditangkap bersama barang bukti 5,7 ton BBM Pertalite, yang diangkut dengan menggunakan dua mobil bak terbuka. Kasat reskrim, AKPR, Dian Rahayu Priyatna menyatakan, bisnis gelap ini dilakukan lintas provinsi. BBM yang dibeli di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara itu, rencananya diangkut ke Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Namun, keduanya tertangkap saat melintas di wilayah berau. Yang dilakukan oleh dua tersangka kita ini, yang bersangkutan membeli bahan bakar jenis Pertalite ini dari Pulungan. Dia membeli dari para pengecer, kemudian dikumpulkan, kemudian sepatut kumpul yang bersangkutan membawa arahnya ke Wahau, Kabupaten Bulungan Timur. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan melintasi perlintasan di tempat kita, keunggaraan, hasil informasi tersebut kita lawan milihkan dan kita amankan. Jadi, modusnya itu membeli dari para pengecer di daerah Bulungan, ditampung oleh yang bersangkutan, kemudian akan dibawa ke Wahau. Tersangka dijerat undang-undang migas dengan ancaman hukuman enam tahun dan denda paling banyak enam puluh miliar rupiah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Enam pria yang digelandang ini merupakan pengeroyok seorang mahasiswa ditarakan pada Kamisore 30 November 2023. Saat ini, status mereka sudah tersangka. Kasatres Krimpol Restarakan, AKP Randia Satika Putra menyatakan, keenamnya ditangkap setelah beberapa bukti dan keterangan dari sejumlah saksi berhasil didapat. Sejauh ini, motif pengeroyokan masih belum jelas. Awalnya, pelaku hanya menanyai korban terkait tujuan mendatangi fakultasnya. Sebelum korban menjawab, pelaku sudah melakukan pengeroyokan. Untuk identitas para pelaku ini, kami berhasil mengidentifikasi berasalkan dari video amatir yang beredar. Kemudian dari video amatir tersebut, kami kembangkan bahwa satu persatu mulai membuka suara bahwa dia memakai pakaian ini dan memakai celana ini, inilah orang-orangnya. Dan yang merasa keamankan saat ini berjumlah enam orang. Ada pun motif terjadi pengeroyokan tersebut adalah pada saat itu para pelaku menanyakan kepada pelapor atau korban siapakah yang mendatangi fakultas. Belum sempat korban menjawab, kemudian para pelaku ini memukul korban dengan menggunakan trafikun, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan balok kayu. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mendapatkan kemungkinan pelaku lain. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.